Intro Hai, balik lagi di channel Kurkurkur Hari ini kita mau bahas soal Indomie Jadi Indomie baru keluarin produk baru Yaitu ini nih Indomie Hype Abyss Citato Nah, gue mau bandingin sama Indomie goreng ditambah dengan Citato biasa Yaitu mungkin dari segi rasanya, dari segi kalorinya, dari segi harganya Gitu Nah, buat temen-temen yang baru nonton channel gue Jangan lupa like dan subscribe ya Yuk, kita mulai Nah, si Indomie Hype Abyss Citato ini Ini tuh, disini beratnya 100 gram Dan kalorinya ada 500 kalori Kalau misalkan Indomie goreng Disini beratnya 85 gram Disini kalorinya ada 380 kalori Kalau misalkan Citato-nya sendiri Ini gue beli yang 35 gram Dan takaran sajinya itu Per 20 gram Yaitu 110 kalori Jadi kalau misalkan secara Kalori Kalau misalkan kalian makan Indomie goreng ini 1 Sama Citato-nya setengah Kurang lebih 380 tambah 110 490 ya kurang lebih sama lah ya Beda-beda 10 kalori gitu kan Antara yang Indomie Hype Abyss Sama Indomie goreng ditambah dengan Citato Nah, kalau misalkan dari segi harga Ini Indomie Hype Abyss ini Gue belinya Dari orang lain yang jual Jadi gak langsung dari toko online gitu kan Kalau misalkan kalian bisa dapet di toko online Harganya tuh mungkin 5 ribu satunya Tapi kalau misalkan belinya dari Tangan orang lain Itu kan resellernya Itu tuh mungkin kisaran harganya 7.500 Gitu Nah, kalau misalkan Indomie goreng yang ini Harganya tuh 2.500 Terus Kalau Citato yang 35 gram Ini harga jualnya 7.100 Kalau misalkan dari segi harga Ini tuh 9.500 Versus harganya 5 ribuan 7.500 lah Kita anggap harga tertingginya gitu Nah, sekarang kita mau lihat Isinya ada apa-apa aja Nah, sekarang kita mau lihat isinya si Indomie Hype Abyss Kan Kita buka Jadi ini kita singkirin dulu Supaya bisa dilihat Ini ada mie-nya Kayaknya bentuknya mirip ya Kayak yang biasa Oh, tapi tulisannya Mie dibuat dengan kentang Mana nih tuh Lihat Terus ini ada Bumbunya Biasa Ada bumbu-bubuknya Ada juga ini Kayaknya Citatonya Tapi dikit ya Ternyata Gitu Udah Nggak ada apa-apa lagi Kosong Oh, berarti dia bedanya adalah Nggak ada Bawang gorengnya Gitu Sekarang kita mau lihat Yang si Indomie goreng Ini taruh sini aja Ntar diperbandingin Ini kita singkirin dulu Buka sama ini Biasa nih Indomie goreng Kita buka Jadi ini mie-nya Biasa Bentuknya Saus sambal Kecap sama minyak Juga ini ada Bumbunya Yang sama bawang goreng Pasangannya Udah Dia nggak ada Tambahan apa-apaan lagi Nah Gue baru aja Selesai masak Nih Indominya Ada ini Indomie Yang Biasa Belum dikasih Citato Sama ada ini Indomie hype abis Yang Udah ada Citatonya Sekarang kita mau Taburin Citato dulu Ke Indomie Ke Indomie Indomie Aduh Ya kurang lebih segitu Ini sama ini Kalau dari sisi penampilan Si Indomie ini Indomie ini tuh Warnanya lebih merah Dari minyak dan bumbunya Gitu kan Dan citatonya itu Hancur-hancur Kalau Minya sih Dia Lebih tipis-tipis Teksturnya ya Kalau yang Indomie biasa Ya teksturnya Minya gitu Biasa Dan kalau misalkan Pakai Citato dari setengah bungkus itu Kita dapet Ini Citatonya Lebih gede-gede Dan lebih banyak Porsinya Kita tes dulu Dari yang si Indomie Hype Abis Citato Hmm Dia pertama itu Rasa Bumbunya Lebih pedas Daripada Indomie Biasa Minya kecil-kecil Dan Kayak Berasa Tahu gak sih Kan kalau misalkan Makan citato itu kan Kentang rasanya kan Nah Ini tuh Minya mirip kayak gitu Cuma direbus Jadi Teksturnya Apa istilahnya ya Sedikit Kayak kentang gitu Nah sekarang gue mau bandingin Sama yang Indomie biasa Hmm Of course Indomie biasa Dari segi rasa Indomie biasa tuh Lebih Manis Berasa kecapnya kan Karena Dan juga Dia minyaknya Gak terlalu pedas Mungkin juga Karena kita udah biasa Makan yang Indomie goreng ini kan Indomie yang bungkus putih Rasanya tuh Lebih familiar Dan kayak Lebih enak aja gitu Ditambah sama Kepingan citato yang masih pada utuh tuh Wow Ini sih Enak Apa ya Efek Efek mencinnya ganda sih ini Tapi enak sih Memang Ini tuh Wuh Enak Enak Dan dia teksturnya kan juga Lebih gede-gede ya Ini untuk Kalau misalkan yang ini Untuk pendatang baru Dia punya kecenderungan asin Dari Bumbu citatonya gitu Dan minyaknya yang warna merah Tadi emang lebih pedas Tapi ini tuh Anehnya adalah Kalau misalkan kalian pernah cobain yang Indomie Hype abis yang Sebelumnya Yang ayam geprek Itu kan pedasnya Nggak kira-kira kan Pedas banget Kalau ini masih bisa dimakan Nah Sedangkan kalau misalkan dibandingin sama Indomie Telur asin waktu itu Nah itu tuh Gue mikirnya pertama-tama adalah Kalau misalkan si Indomie ini bakal Rasanya tuh Seperti kayak kimia gitu Kan kalau yang Indomie telur asin kan gitu ya Ada aftertaste-nya Oh my god Ada bangunan di sebelah Nah Kalau misalkan dibandingin sama Indomie salto ek yang dulu Itu kan Indomie salto ek kan setelah dimakan Ada aftertaste-nya kan kayak Berasa kimia gitu kan Kalau misalkan ini Itu tuh nggak berasa kimia gitu Emang asin gitu kan Ya Produk Indonesia lah Mecinnya the best Gitu kan Tapi ini nggak ada aftertaste-nya kayak gitu Dia kayak Makan Indomie aja biasa gitu kan Nggak ada berminyak-berminyak juga di rasanya Dan juga nggak ada kimianya Gitu Kalau misalkan buat dimakan Dua kali tiga kali Oke lah ini Enak Gitu kan Masih bisa Dimakan terus-terusan gitu Nggak kayak Yang salto ek Salto ek kan sekali makan Udah ya pengen tau doang rasanya Nggak pengen nambah-nambah lagi Kalau misalkan ini bisa buat ganti-ganti Indomie Dengan indomie-indomie yang lain gitu kan Kalau misalkan bosen Nah bisa makan langsung yang kayak gini gitu Gitu Oh sama kan Disini nggak ada Bawang goreng tuh tadi Tapi ketolong sama sih Serpihan-serpihan Serpihan-serpihan Cita Toh ini Ini nih tuh Indomie yang biasanya nih Indomie yang biasa Dan pakai serpihan-serpihan Cita Toh kayak gini Masih utuh Kalau yang ini Indomie-indomie hype abis Kayak gini Gitu kan Tapi dia adalah Cita Toh-nya Kecil-kecil kayak gini Oh nggak fokus lagi Susah Jadi pokoknya kecil-kecil kayak gini deh Nah sekitarnya sih sama Sekitarnya rasanya sama Dua-duanya Cuma yang ini Emang mie-nya Lebih pedas Enak-enak Sekarang ini mau ngabisin Indomie Biasa sama Indomie Hype abis Cita Toh Wow Indomie ini emang Enak sih Nggak ada Merk-merk lain Atau produk-produk lain Yang Seenak Indomie Gue nggak tau Gimana cara bikinnya Bahkan Indomie-indomie Yang aneh-aneh aja Bukan aneh-aneh deh Yang rasa-rasa lain tuh Yang Nggak umum Maksudnya Bukan yang di luar Indomie goreng Atau Indomie soto gitu kan Indomie rasa soto apalah Dari daerah mana gitu kan Itu tuh Rata-rata tuh umumnya enak-enak Gitu kan Terus Ini juga Bergabung sama Cita Toh Hmm Enak banget Bukan jenis-jenis yang kayak Merk lain kan Ada tuh Yang Sekali makan aja tuh udah Aduh udah deh Cukup tau gitu kan Nggak mau makan-makan lagi Entah itu Bumbunya Ada bangunan di sebelah Ada apa ya Lupa tuh Oh Nggak ada merek-merek lain yang bisa Apa Bikin se Indomie Karena Indomie tuh Walaupun dia bikin rasa-rasa Variasi-variasi yang lain Dia emang Enak aja gitu Bawaannya Kalau yang Merk lain kan kadang Apa ya Entah tekstur Minya aneh Atau misalkan Rasa bumbunya Aneh gitu kan Itu Bikin sekali makan Udah cukup deh Cukup tau aja Nggak mau yang lain Kalau misalkan Indomie tuh Pasti Gitu kan Bisa dimakan-dimakan lagi Mau dia rasanya apa gitu Tetep aja Oh ini mau cobain Ada Rasa ini Rasa itu Gitu kan Gitu Dan Ternyata ini makan Indomie dua Sekaligus Kenyang juga ya Sudah deh Jadi gue mau Abisin dulu Indomie nya Dan ini juga Karena ada bangunan Di sebelah Berisi Biar Apa nanya Gue makannya tenang juga Ntar gue balik lagi Ketika udah habis Dan Gue kasih tau Review terakhirnya Oke Tungguin aja ya Nah Gue baru selesai Ngabisin Indomie nya Tadi Dua piring Kenyang banget Sekarang gue mau kasih Review singkatnya lagi Setelah makan itu berdua Kalau misalkan gue sendiri sih Itu lebih Favoritin yang Indomie biasa Yaitu Indomie biasa Ditambah dengan citatonya Tadi Karena Indomie biasa itu Dari mie nya sendiri Bumbunya tuh Lebih manis Ditambah citato yang gurih Jadi enak banget Gitu kan Pas gitu Nah kalau misalkan Yang Indomie Hype bis citato ini Itu tuh Dari bumbunya udah asin Terus ditambah dengan Citatonya lagi Tadi serpian citatonya asin Gitu kan Jadi Lebih Ke asin aja gitu Dan pedas-pedas dikit Nah kalau misalkan gue lebih Memfavoritkan rasanya Yang ada manis dan asinnya Gitu Oke lah Gitu aja Review gue untuk Indomie Hype bis citato kali ini Kalau misalkan kalian suka Bisa langsung like aja ya Di bawah Daaah Sub indo by broth3rmax